Sinbi dan Hari pun berangkat menggunakan kapal buatan Sinbi. Sinbi merasakan energi yang sangat besar. Lalu tibalah mereka di kapal Ayah Hari. Terlihat Ayah Hari sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sangat pucat. Namun tiba-tiba muncullah makhluk laut. Menurut Sinbi itu bukan makhluk laut, melainkan Duyung. Duyung ini sangat jahat. Dia adalah iblis yang mengambil jiwa manusia. Duyung itu berputar-putar mengelilingi mereka. Rupanya jiwa Ayah telah diambil Duyung tersebut. Jika ingin mengembalikan jiwa Ayahnya mereka harus mengalahkan Duyung tersebut. Hari kemudian memanggil makhluk Ah Sang untuk melawan Duyung. Sanggupkah Ah Sang mengalahkan Duyung? Lanjut next video.